bisa sampai 10 kg gak tau, lu bisa, lu masuk sana gua blender dulu kayaknya on off nya om coba ayah belum dicolok gimana om yang ini fungsinya apa? tuh, apa tadi? itu dia, itu dia dimana? kaget gimana ini? 10.000 10.000 ke 2.000, 30.000 ya 30.000 lebih nih dia dapet kebo sama kambing sama ayam, monta anjir, semua ketawa jadi ngakain motor, cepat juga dia bisa kawin 2 kali aku gak yakin, hari ini aku bisa masak loh yang ke-17 daging bundaseng, bumbu yang lain bundaseng santan gak ada, semua gak ada udah kayaknya bakalan sampai jam 100 udah aku disini ya datang lagi nih, penuh udah semuanya di supermarketnya harus jalan ya di hari ini ya akhirnya bisa masak selamat pagi guys ini dapur baru untuk aku masak mulai dari hari ini tanggal 31 jadi kalau kalian lihat disini ini semuanya belum terhentak rapi karena ini baru hari pertama aku masak di kitchen sentral jadi kitchen sentral ini tujuannya adalah semua makanan atau masakan akan diproduksi disini dan untuk sementara aku akan mulai untuk 2 restoran dulu jadi Restoran Bornama dan Restoran Warna Baru dua-duanya berada di lokasi di Amsterdam nah sistem-sistemnya ya aku masak semuanya dulu nanti seminggu 2 kali akan kita antar ke tempat restoran tersebut berdasarkan orderan yang mereka mau jadi seandainya Bornama minggu ini butuh rendang berapa kilo warna baru butuh sayur apa jadi aku semuanya masak disini karena aku juga harus nunggu barang-barang yang harus datang hari ini jadi semua andir ini udah bersibuk makanya aku tadi jam 10 udah nyampe disini dari rumah jam sebentar naik mobil setengah jam jadi emang agak susah kalau pakai transportasi hukum itu kemakan waktu kira-kira sejam setengah sampai 2 jam jadi lebih baik aku menggunakan mobil dan mobil itu cuma setengah jam dan aku bisa langsung parkir dari belakang oke banyak sekali barang-barang yang harusnya hari ini masuk ya mulai dari barang-barang basah sayur-sayuran sampai bahan-bahan kering semuanya ini semuanya akan datang hari ini ini aku punya cooling kalau kalian dapatkan disini ini untuk menyimpan barang-barang basah dan dibelakang ada freezer banyak tapi hari ini aku akan dibantu sama Ayu dan Om Manis jadi sementara Om Manis akan menemani aku selama 3 hari disini produksinya 3 hari tapi aku gak begitu yakin kalau di dalam waktu 3 hari semuanya akan selesai karena ini adalah benar-benar minggu pertama yang sama buat aku masak jadi akan banyak sekali persiapan-persiapannya dan jujur aja aku tadi malam agak sempat gelisah gitu gelisahnya kenapa aku takut nanti barang-barang yang aku pesen itu gak tepat waktunya begitu jadi aku pesennya jam aku datangkan sekarang udah jam 10 pagi ya nah setengah sebelah sekarang itu belum ada teman itu yang aku takutin jadi aku takut banget hari ini itu gak bisa gak bisa masak karena ayam restoran kan tetap jalan ya restoran tetap jalan kecuali warna baru warna baru hari ini tutup hari Senin gitu tapi Purnama kan tetap jalan butuh makanan oke doakan hari ini aku sukses dan mungkin agak panjang waktu kerja hari ini karena aku harus ngeberesin banyak barang tapi sebelumnya aku akan ajak kalian tour dulu ke tempat dapur sentral Purnama dan warna baru ini dulu adalah kayak toko dan juga tempat take way makanan ya dulu namanya adalah Weliwong jadi posisinya itu di pinggir jalan beneran karena kalau kita lihat barang-barang disini itu masih komplit semuanya itu dulu vitrine atau apa sih untuk penyajian ya dan disini juga masih ada meja untuk orang makan dan karena waktu Corona tidak begitu mulus sesuai dengan harapan jadi toko ini ditutup makanya sekarang diganti ini ditutupi supaya menghindari debu semuanya dan nanti kalau semuanya sudah jalan semuanya ya Purnama udah jalan warna baru udah jalan dalam segi makanan ya dan kita udah punya pegawai cukup aku akan punya rencana untuk ngebuka takeaway disini dan ini dapur yang akan aku pakai untuk masak semuanya jadi ini dapurnya modern semuanya kita menggunakan listrik ini meja untuk kerja jadi bumbu-bumbu yang aku taruh disini dan ini kalau kita ngomongnya itu overitur pan ini tempat penggorengan besar tempatnya kapasitasnya berapa liter ya dan ini brush chiller ini masih baru semuanya belum dipakai hari ini akan dicoba dan ini oven kombi ini bisa muat 50 kg daging dimasak ya ini untuk ada vakum alat vakumnya alat vakum juga ini untuk bumbu blender dan ini kalau kita mau masak sate saus atau segala macam ini pakai alat ini ya jadi akan diputar disini di mesin ini jadi akan lebih memudahkan pekerjaan kalau ini kan seperti ini cooling untuk nyempat makanan dan ini cooling jadi kayak kulkas gitu ya besar ini buat semuanya disini nanti tapi sekarang masih dalam kalim kosong oke ini tempat ngopi masih harus diberesin tong sampah dan ini juga masih harus dibereskan rencana aku nanti semuanya bumbu-bumbu itu yang kering-keringan seperti ini akan disusun disini jadi kita gampang untuk memilihnya disitu ada gudang wc dan segala macam disitu tempatnya dan ini tempat cuci piring ini tempat cuci piringnya gede ini juga masih harus disusun dan itu freezernya untuk simpan makanan jadi aku akan bagi dua nanti freezernya satu khusus untuk warna baru dan satu khusus untuk pernama ini juga satu lagi ada freezernya ini tempat cuci piringnya ini ini dan ini tuh ya 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 kayaknya om masih harus pake kayaknya pake pakai itu dia om aku masih pakai kerat om ya kita keluarin aja dari keratnya ya ya ini banyak banget pesan hari ini kalau udah selesai semuanya baru aku bagi baju kalau ini gifreeze aku harus pinuh di belakang Jadi ini kayak Cabai-cabian Kita Kita freezer Terus Kita masih nungguin Minyak, santan Semua bumbu lainnya Fun case Terus kita masih nunggu daging juga Kita masih ada tiga om Yang preferansinya biasa Ini Ini Aku Aku ingin tahu nggak sempur tolong tidur om Karena bikinnya gini, tepat maktum Ini nggak mereka Itu nggak mereka Kamu nggak tepat nunggu Ini kan yang pertama Pasti ada yang nanya itu Kenapa nggak dicuci Jadi nanti kan Ini kan kalau kita kan masuk di freezer ya Busuk Pasti orang nanya Kenapa nggak dicuci dulu? Kita kan masuk di freezer ini Kalau mau pakai otomatis kita serendam air dulu Jadi di situ proses cucinya Dan biasanya cabai kalau udah dicuci Itu biasanya busuk Air Ya Guys, karena ini tempat baru ya Aku tuh sampai tadi Beli beras gitu Supaya bisa makan Atau kalau mendadak-dadak banget Aku bisa bawa Masak makan instan gitu Ayu udah dateng Halo Ini juru selamat nih Karena Ayu paling rapih Kalau nyusun-nyusun barang Jadi sengaja Ayu dibawa kesini untuk hari ini Aku Kita ini tuh kerjanya ngerabak-ngerabak Sambil ngeliat Supaya harus ngulang kerjanya Ini taruh dimana Ini taruh dimana Nah Tapi lebih gede gede ya Iya Lu mau pakai ini? Enggak Enggak kayak di situ Kan segang-senggol dari sana Emang Kalau di turun mana pasti Aku mau ngomong-ngomong Aku mau ngomong-ngomong Ya, ayu Gak tau kali Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Ya belum bisa gerak om Iya om Iya om Atos ya om Om kita coba dulu ini sekarang om Kita Aku om mau budi rendang nih Kita coba Blender dulu bawang om Oke Pakai halang ini Aku penasaran di lainnya Bisa balas juga om iya bisa Bisa ya Nah berarti ini kita cuci dulu om Terus kita bisa mulai blender bawang om bisa sampai sepuluh kilo? iya gak tau, lu bisa, lu masuk sana gue blender dulu ini tuh? iya makanya ini aja bilang sepuluh kilo gitu sekali blender sepuluh kilo iya gede banget soalnya sekarang kita mau coba dulu ngeblender dengan alat yang baru ayo, masuk om kurangan kali iya, enggak, maksudnya kita coba dulu kuncinya, iya terus ini kayaknya on-off-nya om ayah, belum dicolok gimana om? ayo om, bismillah dulu om enggak ya om? satu lagi naik kasih lagi, enggak bisa ini kan, harusnya sih udah om nah, gimana dong? atau di belakang ada on-off-nya om? loh, aku liat dulu disini ada on-off-nya om? bener-bener nyata? udah nyala ini? enggak ada ya? bentar loh, tanda-bentar om ini yang masih si stop ini lah, enggak ada lagi buka aja kok saya dulu? nah ini buka ini ini buka ini ya om ini buka ini ya kan enggak ada makanya tuh om makanya boleh lu ada celokannya enggak? atau on-off-nya gitu om? iya om, coba om ditarik dulu om tanda-tanda om yang ini fungsinya apa? gimana om? tau, tuh, apa tadi? tuh, lihat tuh, ini dia ini mana ya? ini mana ya? ini bener-bener ini bener-bener sih sama di Medesi aja itu ya? selanjutnya ini udah jauh tadi kayaknya om ada nyanyi itu di belakang deh kayaknya supaya hidup iya hidup iya hidup iya hidup gini hari ini mau masak mesin rendang segala macem gini tutupin dulu restoran agak bisa ini enggak, soalnya ini enggak nyala iya coba yuk mainkan ilmu sekretaris lu yuk ini baru bener enggak nih? oh ini yuk? ini bukan ini kan? iya berapa nih? 1.400 ke 2.000, 30.000.000 udah dapet kebo sama kambing sama ayam, memontak anjir, kok ketawa jadi ngakak motor, dapat juga udah bisa kawin 2 kali stress pertama dimulai alatnya enggak jalan jadi untuk sebentar aku beres-beres dulu yang disini bumbu kambing karena ini penting banget untuk bikin rendang ini penting banget ini bumbu rendang ya bukan bohongan bukan small cuma apa namanya bukan cuma kromosi-kromosi doang karena emang ini fungsinya banyak banget bagi sekarang kita ada rendang nangka dan segala macemnya dan kita perlu bumbu ini kita ada nasi goreng kambing juga perlu bumbu ini kita mau bikin mulai juga perlu bumbu ini bagus banget bumbu ini ayo 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 sementara om bantuk kita itu beres ini om ah kalau nggak bakalan kemiri aja om kemiri mana lagi om kemiri ini apa namanya di open atau namanya juga bisa itu kan2 yuk ini kayak supermarket ya jadinya ya iya kecuali ini kayak supermarket ya jadinya ya Sekali orang lewat sini, bro Itu enggak sekali orang lewat sini Mau enggak ditaruh di sini Apa? Enggak usah sih, tapi sini aja Taruh disusun kayak gini aja Oh ada, ada ras mil ada Ya udah lah, enggak apa-apa Aku enggak yakin Karina aku bisa masak loh Karena, sekarang udah Dijam berapa sekarang yuk? Dijam berapa? Dijam 12 Dijam 12 Dijam 12 Dijam 12 Dijam 12 Daging belum dasang Bumbu yang lain belum dasang Santan enggak ada, semua enggak ada Eh santan enggak ada? Belum, dan semuanya di vanit case Terang setemuk kos enggak ada? Enggak ada, enggak ada bisa diolah dulu Cuma posan bisa potong ketimun, udah Tadi kita sekarang Mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dulu Dapat nunggu-nunggu Kayaknya bakalan sampai jam 100 Di aku di sini Nah ini minyak-minyak datang Slip Wih, ini minyak semuanya datang nih Mantap Datang lagi nih Penuh udah semuanya Kita coba isi minyak dulu Nah sekarang kita udah bisa mulai gerak Karena ada minyak Minyak udah dimasukin Terus aku udah mulai potong acar Karena Untuk acarnya juga Gula udah nyampe semua Dan Kita masih nunggu daging Jadi kita bisa kerjain dulu Apa yang kita bisa kerjain Jadi hari ini bakal seru banget Dan untuk barang-barang ini Itu Ayu lagi di belakang Ngeperesin Karena ini rapi banget Ngeperesin itu Di supermarketnya harus jalan ya Ini kayak supermarket beneran ini Iya lucu Iya Om Anish udah mulai bikin Tergeda jagung Om nanti bawang putih Pakai bawang putih bubuk aja om ya Bawang putih buda om ya Merica Akhirnya Mesinnya jalan Akhirnya Bisa masak Oke om Mantap Ini Ayu lagi bikin makan secet buat kita Kita makan Yang aku beli lagi Ini instan Dihurin Ini untuk Bumbu Sate sauce Waduh Dan ini untuk Bumbu gadu-gadu Setelah kerja keras Sekarang jam 5 Sejujurnya Kita baru bisa makan Makan seadanya dulu Hari ini Telur Dadar Ada Bami Ada mie goreng juga Di bawah instan Ada bakwan Di sini gak ada sendok Yaudah kita makan Makannya pake tangan ya Yang penting makan Ayo makannya kawan Jepang Oke cukup sampai disini dulu Vlog kita Yang pasti bakal seru lagi Ya Kau akan update terus Saya kembang dapur ini Jadi Masak disini Pasti lebih seru lagi Dan Kita ketemu lagi Di vlog Jepang Daaah Be happy for this moment Welcome to the family As I am Love